Selepgram dan pengusaha Medina Zain ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik Marisha Ica. Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kombespol, Endra Zulpan membenarkan hal tersebut. Kuasa hukum Marisha Ica, Ahmad Ramzi, sudah mengetahui penetapan status tersangka terhadap Medina Zain. Ahmad Ramzi mengatakan pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Dengan penetapan tersangka ini, Ahmad Ramzi memastikan bahwa Marisha Ica sudah menutup pintu damai untuk Medina Zain. Diberitakan sebelumnya, Marisha Ica melaporkan Medina Zain ke Polda, Metro Jaya pada 5 September 2021 terkait kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Laporan ini berawal dari Medina Zain yang diduga menjual tas brandit palsu ke sejumlah publik figur tanah air termasuk Marisha Ica. Perasa tas tersebut tidak original, Marisha Ica meminta agar Medina Zain mengembalikan uang yang telah ia transfer. Namun, Marisha Ica mengklaim malah mendapatkan dugaan penghancaman dan pencemaran nama baik dari Medina Zain melalui media elektronik. Terima kasih telah menonton!